Sekarang kamu paham, saat kamu kecil dulu, kamu menghampiri ayah kamu yang sedang sibuk bekerja, larut malam, dia kelihatan letih, bahkan mungkin stres dengan masalah-masalah, dan kamu bertanya, ayah baik-baik saja. Dia sambil tersenyum menjawab, ya ayah, ayah baik-baik saja, bapak baik-baik saja, tidak usah khawatir. Sekarang, setelah kamu sendiri menjadi seorang ayah, seorang daddy, seorang bapak, seorang bapak, kamu paham apa maksudnya seorang ayah berkata, yes, ayah baik-baik saja. Maksudnya adalah, ayah sedang memikirkan begitu banyak problem, tetapi ayah sanggup mengatasinya sendirian, kalian tidak usah khawatir, kalian belajar saja, kalian silahkan bermainan bersenang-senang, biarkan ayah menghadapinya sendirian. Saat seorang bapak berkata bahwa, bapak baik-baik saja, yang ia maksudkan adalah, bapak sebenarnya penuh dengan kekhawatiran, apakah bisa membahagiakan kalian semua. Tetapi bapak akan menemukan jalan, dan kalian tidak perlu khawatirkan, biarkanlah bapak memikirkan semuanya ini sendirian. Dan setelah kamu menjadi ayah, menjadi bapak, baru kamu paham, apa sebetulnya maksud seorang ayah berkata bahwa, yes, ayah baik-baik saja. Hanya seorang ayah, seorang bapak, seorang papa, seorang daddy, seorang father, yang bisa memahami ini. Terima kasih. Terima kasih.